Hina Kelana Bab 139 Jiwa Kesatria Hingsan Pei yang tak tertaklukan Habis berkata, segera ia gandeng tangan Lengho Utiong dan diajak menuju ke suatu panggung batu yang menjulang tinggi di atas puncak itu Di sebelah timur panggung batu itu terdapat lima tiang batu yang berjajar dalam bentuk seperti telapak tangan Tinggi seluruhnya beberapa puluh meter tingginya Pada jari tengah yang paling tinggi itu, di pucuk jari batu itu tertaruh sebuah kursi besar Seorang duduk di atas kursi itu, dia ye ye mengkauheng adanya Ing-ing mendekati telapak tangan batu raksasa itu, sambil menengadah ia pun menyapa, ayah dengan memberi hormat Lengho Utiong juga lantas berkata, wampu Lengho Utiong menyampaikan sebelah hormat kepada kau cuye ye mengkauheng bergelak tertawa Katanya, bagus sekali kedatanganmu ini, kita adalah orang sekeluarga, tidak perlu banyak adat Hari ini aku hendak menemui para kesatria seluruh jagad Bicara dulu urusan dinas, kemudian baru bicara urusan keluarga Hian, Hian T silakan duduk di situ Mula-mula Lengho Utiong menyangka ye ye mengkauheng hendak memanggil Hian Sai, menantu sayang, padanya Tapi rupanya belum resmi, maka mendadak memanggilnya Hian T, saudara, saja, melihat gelagatnya Terang ye ye mengkauheng sangat setuju mengenai perjodohan dirinya dengan ing-ing Apalagi ucapannya tadi memakai kita adalah orang sekeluarga dan bicara urusan dinas Dulu baru bicara urusan keluarga segala, jelas dirinya telah dipandang sebagai anggota keluarga sendiri oleh kau cu itu Tentu saja Hakti Lengho Utiong sangat girang, ia berdiri tegak kembali Tapi mendadak dalam perut timbul suatu arus hawa dingin terus menerjang ke atas Seluruh badan menjadi menggigil seperti kejeblos ke dalam sungai es ing-ing terkejut Cepat ia memburu maju dan bertanya, kenapa kau aku, aku, ternyata sukar bagi Lengho Utiong untuk membuka suara Meski duduk begitu tinggi, jaraknya berpuluh meter, tapi pandangan ye ye mengkauheng sungguh amat tajam Segera ia bertanya, apakah kau telah bergebrak dengan Chow Lengtan Lengho Utiong mengangguk Tidak menjadi soal, ujar ye ye mengkauheng Kau telah menyedot hawa dingin beracun dari dia, sebentar kalau hawa dingin itu buyar tentu kau akan sehat kembali Mengapa Chow Lengtan belum tiba Chow Lengtan memasang perangkap keji hendak membuat susah Lengho Utoako dan aku Akhirnya dia telah dibinasakan oleh Lengho Utoako, tutur ing-ing Ooye Im Gou Heng rada melongot, meski air mukanya tak tertampak jelas karena tempat duduknya yang tinggi Tapi dari suaranya itu jelas penuh rasa kecewa yang tak terhingga Inging tahu akan perasaan Seng Ayah Hari ini secara besar-besaran Seng Ayah mengerahkan kekuatannya ke sini dengan tujuan hendak menaklukan Gou Gak Tiam Pei secara total Chow Lengtan merupakan musuh bebu yutan ayahnya selama ini, kini tak dapat menyaksikan musuh besar itu bertekuk lutut mengaku kalah padanya, dengan sendirinya merasa menyesal Segera ing-ing menggenggam tangan kanan Lengho Utiong, disalurkan tenaga dalam sendiri untuk membantu pemuda itu menolak hawa dingin berbisa Tangan Lengho Utiong yang lain dipegang oleh yang buntian Kedua orang mengerahkan tenaga sekaligus, segera Lengho Utiong merasa hawa dingin dalam tubuhnya membuyar lambat laun Ketika bertempur di Siaulim si dahulu, hawa dingin berbisa Chow Lengtan itu juga tersedot tidak sedikit oleh Yei Emeng Kou Heng Akibatnya di tanah bersalju Yei Emeng Kou Heng, Lengho Utiong, Hiang Buntian, dan Ing-ing ikut terbeku menjadi manusia salju Bedanya sekarang Lengho Utiong hanya menyedot sedikit hawa dingin berbisa Chow Lengtan itu melalui persentuhan pedang Waktunya sangat singkat, hawa dingin yang tersedot itu juga terbatas, maka cuma sebentar saja ia tidak menggigil lagi Sudah baik, terima kasih, katanya kemudian kepada Hiang Buntian dan Ing-ing Adik Cilik, begitu mendengar panggilanku, segera kau naik ke sini, sungguh bagus sekali kau kata Yei Em Ngo Heng Lalu ia berpaling kepada Hiang Buntian dan berkata pula, mengapa orang-orang keempat P yang lain hingga kini masih belum datang Coba hamba mendesaknya lagi jawab Hiang Buntian Lalu ia memberi tanda dengan angkat sebelah tangannya, segera ada delapan orang tua berseragam kuning berbaris ke depan puncak gunung itu dan berteriak bersama Yei Em kau cuma habijaksana dari Tiao Yang Sin kau memberi perintah agar semua orang Tai Sanpei, Ko Sanpei, Heng Sanpei, dan Hoa Sanpei segera menghadap ke puncak ini Para Hiang Cu diharuskan mendesak mereka selekasnya, jangan lengah ke delapan orang tua itu sama memiliki tenaga dalam yang kuat Suara mereka serentak berkumandang hingga jauh dan terdengar di setiap puncak gunung sekitarnya Maka terdengarlah dari berbagai penjuru suara berpuluh orang menjawab berbereng, turut perintah Semoga kau cu panjang umur, memerintah Kang O selamanya suara sahutan itu terang berasal dari para Hiang Cu yang dimaksudkan Lalu Yei Em In Go Hang berkata pula dengan tersenyum, Leng Hau Chiang Bun, silakan duduk di sebelah sana Leng Hau Tiong melihat sebelah barat telapak tangan batu yang menegak itu berbaris lima buah kursi Setiap kursi dilandasi dengan kain sutra yang terdiri dari panca warna dan setiap kain sutra itu bersulaman sebuah puncak gunung Di antara Ngo Ga Tiang Pei sebenarnya Ko San Pei adalah kepalanya, Hing San Pei terhitung paling buncit menurut turut-turutannya Tapi kini tempat duduk Hing San Pei justru diputar balik menjadi tempat duduk utama Habis itu baru Hoa San Pei, sedangkan Ko San Pei malah diberi tempat duduk paling akhir Terang Yei Em In Go Hang sengaja mengangkat tinggi diriku dan sengaja pula hendak menghina Cao Leng Tan Demikian pikir Leng Hau Tiong Memangnya Cao Leng Tan, Ga Put Kun, dan Bok Tai Sian Sing bertiga sudah mati semua Maka Leng Hau Tiong juga tidak perlu sungkan-sungkan lagi Ia membungkuk tubuh dan menghiakan, lalu berduduk di atas kursi berlandaskan kain sutra hitam dengan selaman puncak gunung Kian Seng Hang di Hing San Suasana di atas Tiau Yang Hang menjadi sunyi senyap, semua orang menunggu dengan tenang Selang agak lama Hiang Buntian memberi perintah agar kedelapan orang tua tadi berteriak sekali lagi, tapi tetap tiada orang naik ke atas itu Orang-orang itu benar-benar tidak tahu diri, sekian lamanya mereka masih belum datang memberi sembah kepada kaucu, suruhlah orang kita sendiri naik dulu ke sini Seruh Hiang Buntian kemudian Kedelapan orang tua berseragam kuning tadi lantas berseru serentak, saudara-saudara dari pulau-pulau, gua-gua, gunung-gunung, dan berbagai organisasi sungai dan laut Disilakan naik ke atas Tiau Yang Hang sini untuk menghadap kaucu baru saja kata kaucu habis diucapkan, serentak di sekitar puncak gunung situ bergemas suara jawaban, taat begitu hebat suara ramai itu hingga gemeruh laksana bunyi geluduk yang menggetar lembah gunung Leng Hau Tiong terperanjat mendengar suara yang riuh ramai itu, dari suara gemeruh itu dapat ditaksir sedikitnya diteriakan oleh dua tiga puluh ribu orang Padahal tadinya lembah gunung sekitar situ sunyi senyap, tahu-tahu bergemas suara orang sebanyak itu, terang sebelumnya telah sengaja disembunyikan oleh Y.M. Engkau Heng dengan tujuan hendak memikin keder pihak Engkau gak tiampai supaya tidak berani melakukan perlawanan Begitulah dalam sekejap saja orang-orang membanjir menuju Tiau Yang Hong dari berbagai penjuru Meski jumlah orang itu sangat banyak, tapi sama sekali tidak mengeluarkan suara berisik Setiap orang berdiri di tempat masing-masing secara rajin, tampaknya mereka sudah terlatih dengan baik sebelumnya Yang naik ke atas puncak itu hanya dua tiga ribu orang saja, semuanya tergolong punya kedudukan sebangsa Pangcu, Cecu, Tongcu, Tocu, dan sebagainya Sedang anak buahnya dengan sendirinya menunggu di lareng gunung sana Sekilas pandang Leng Ho U Tiong melihat sebagian besar di antara orang-orang itu adalah jago-jago Kang Owi yang dahulu pernah di bawah komandonya ikut menyerbu ke Siow Lin Si Dilihatnya Nahang Hang, Coh Gian Jiu, Lo Tocu, Kebu Si, dan lain-lain juga berada di antara orang banyak itu Tapi orang-orang itu hanya adu pandang saja dengan Leng Ho U Tiong, semuanya cuma bersenyum saja sebagai tanda memberi salam, tapi tiada seorang pun yang berani bersuara menyapa Ketika Hiang Bun Tian angkat sebelah tangannya, lalu memberi tanda suatu lingkaran ke depan, beribu-ribu orang itu sering tak berlutup dan berteriak Hamba sekalian menyampaikan semilah bakti kepada kaucu penyelamat dan mahabijaksana Semoga kaucu panjang umur dan memerintah Kang Owi selamanya teriakan beribu orang yang memiliki kepandaian tinggi itu disesul dengan semua orang yang berada di lareng gunung sana Keruan suara mereka benar-benar menggetar langit dan mengguncangkan bumi Y.I.M. Goheng duduk diam-diam saja di tempatnya, sehabis orang-orang itu berteriak memujanya barulah ia mengangkat tangannya sebagai tanda menerima sanjung puji anak buahnya itu Katanya, saudara-saudara tentu lelah, silakan bangun terima kasih, maha kaucu seru beribu-ribu orang itu berbareng sambil berbangkit Melihat sanjung puji anggota Tio Yang Sinkau yang lebih memuakan daripada dahulu mereka menyanjung Tong Hong Put Pei Bahkan sekarang mereka menambahkan sebutan maha kaucu kepada Y.I.M. Goheng Leng Ho Utiong merasa merinding oleh sanjung puji yang berlebih-lebihan itu Sekonyong-konyong ia merasa perutnya kesakitan Pandangan menjadi gelap dan hampir-hampir jatuh pingsan Lekas-lekas siap pegang ketian kursi dengan kencang sambil menggigit bibir hingga berdarah karena menahan rasa sakit luar biasa itu Ia tahu sejak mempelajari Gipsing Tai Ho At Meski dia sudah bersumpah takkan menggunakan ilmu itu Tapi di dalam gua yang gelap itu dan ketika mendadak terjaring oleh Jalagak Put Kun Dalam keadaan gawat pilihan antara hidup dan mati itu Terpaksa ia menggunakan ilmu jahat itu Akibatnya badan sendiri ikut menderita Sekuatnya ia menahan rasa sakit agar mulut tidak sampai bersuara merintih Karena itu keningnya lantas penuh butir-butir keringat Sekujur badan gemetar, otot daging wajahnya berkerut-kerut Suatu tanda betapa penderitaan yang dia rasakan Hal ini segera dapat diketahui bagi setiap orang yang melihatnya Begitu pula Coh Jan Jiu dan lain-lain juga sedang memandang padanya penuh perhatian dan khawatir Ing-ing mendekatinya dan berkata padanya dengan suara tertahan Ngkoh Tiong, aku berada di sisimu andaikan di tempat yang sepi Tentu dia sudah pegang tangan pemuda itu untuk menghiburnya Tapi di bawah beribu-ibu pasang metu itu, terpaksa ia hanya dapat mengucapkan kata-kata itu saja Leng Hau Tiong lantas menoleh dan memandang ing-ing sekejap Perasaannya terasa terhibur sedikit Teringat olehnya apa yang pernah dikatakan Iye Iye Mengkoh Heng di Hang Chiu dahulu Katanya setelah Leng Hau Tiong mempelajari Gipsing Tai Hoat Dan berhasil mengumpulkan macam-macam tenaga murni dari orang lain ke dalam tubuh sendiri Pada suatu hari kelak himpunan tenaga-tenaga murni yang bermacam-macam itu Pasti akan bergolak dan setiap kali bergolak akan semakin lihai daripada sebelumnya Dan hal ini berarti badan sendiri akan tersiksa Dahulu sebabnya Iye Mengkoh Heng menyerahkan kedudukan kaucu kepada Tong Hong Put Pei Juga lantaran waktu itu ia tersiksa oleh macam-macam tenaga murni yang berkumpul dalam tubuhnya itu Ia harus berusaha mencari jalan keluar untuk memunahkannya Karena itu terpaksa ia harus mengesampingkan segala urusan Akhirnya dia malah kena dipecat dan dikurung oleh Tong Hong Put Pei di bawah danau di Hang Chiu Selama terkurung di bawah danau barat di Hang Chiu itulah Akhirnya Iye Mengkoh Heng berhasil meyakinkan Kero memunahkan hawa murni yang mengamuk di dalam tubuhnya itu Maka dengan syarat Leng Ho U Tiong harus masuk ke dalam Tiau Yang Sin Kau Barulah ia mau mengajarkan ilmu sakti padanya Tapi ketika itu Leng Ho U Tiong tegas-tegas menolak kehendak Iye Mengkoh Heng itu Soalnya sejak kecil ia telah dididik membenci Mokau dan tidak mungkin bergaul dengan agama sesat itu Tapi akhir-akhir ini setelah menyaksikan perbuatan-perbuatan Chou Leng Tan dan guru sendiri yang pernah menamakan diri mereka sebagai guru besar dari aliran-aliran suci Namun apa yang dilakukan mereka ternyata jauh lebih culas dan keji daripada orang-orang Mokau Apalagi setelah mengikat janji dengan ing-ing, perbedaan tentang Ching Pei dan Xia Pei baginya sudah menjadi hambar Terkadang juga timbul pikirannya, umpama Iye M. Kau Chu mengharuskannya lagi masuk agama Baru mengizinkan ing-ing menikah padanya, maka tanpa banyak cincong ia pun menerima syarat itu Dasar wataknya memang suka apa adanya, segala unsur tak pernah dianggapnya sungguh-sungguh Apakah harus masuk agama atau tidak sebenarnya juga tidak menjadi soal Tapi tempoh hari ketika menyaksikan Kere anggota Mokau menjilat-jilat dan memuja Tong Hong Put Pei serta Iye M. Inggo Heng secara memuakan Hal inilah yang menimbulkan antipatinya, ia merasa tidak sedih diperbudak dan menjadi penjilat serendah itu Kini melihat pula Kere Iye M. Inggo Heng menggunakan dirinya, lagaknya jauh lebih hebat daripada Maharaja manapun Padahal betapa konyolnya Iye M. Inggo Heng waktu terkurung di dasar danau dahulu Kini kaum kesatria Kang Hong ternyata diperlakukan sedemikian hina, sungguh terlalu Begitulah segala pikiran Lengho Utyong bergejolak sendiri, tiba-tiba terdengar seruan seorang Lapor Maha Kau Chu, anak murid Heng San Pei telah tiba Maka tertampaklah Gi Ho, Gi Jing, Gi Lin, dan murid-murid Heng San Pei yang lain bahu-membahu naik ke atas puncak situ Put Kei Ho Siob dan istrinya serta Dian Pekong juga ikut di belakang Segera seorang tertua Tio Yang Sin Kau berseru, para kawan silakan memberi sembah kepada Maha Kau Chu Melihat Lengho Utyong juga berduduk di samping situ Gi Jing Tau Ye Iye M. Inggo Heng adalah bakal mertua Seng Ketua Ia pikir antara Cing Pei dan Siapai mestinya tak mungkin hidup bersama Tapi mengingat Lengho Utyong, biarlah aku memberi hormat sebagai kaum yang lebih muda Lalu ia mendekati telapak tangan batu raksasa itu Ia memberi hormat dengan membungkuk tubuh dan berkata Wampu dari Heng San Pei memberi salam hormat kepada Yai M. Kau Chu berlutut dan menyembah bentak Tiang Lo tadi Kat Kehlang seperti kami ini hanya menyembah kepada Buddha, menyembah kepada Suhu Tapi tidak menyembah kepada orang biasa, sahut Gi Jing dengan lantang Maha Kau Chu bukan orang biasa, beliau adalah Nabi, adalah Dewa, adalah Buddha seru pula Tiang Lo itu Gi Jing lantas berpaling ke arah Lengho Utyong, tertampak pemuda itu menggeleng kepala Segera Gi Jing berkata pula, mau bunuh boleh bunuh Yang pasti anak murid Heng San Pei tidak menyembah kepada orang biasa mendadak Put Kei Ho Siu terbahak-bahak Serunya, ucapan tepat, ucapan bagus kau berasal dari perguruan dan aliran mana Mau apa datang ke sini? Tanya Hiang Bun Tian dengan gusar Dilihatnya anak murid Heng San Pei tidak mau menyembah kepada Yim Heng Go Heng sehingga keadaan menjadi pegang Kalau orang-orang Heng San Pei itu diperlakukan kasar, rasanya tidak enak terhadap Lengho Utyong Sebab itulah dia sengaja bicara keras kepada Put Kei Ho Siu untuk mengalihkan perhatian Yim Heng Go Heng tentang pembangkangan anak murid Heng San Pei Maka terdengar Put Kei menjawab dengan tertawa, Hwe Siu Gede sudah biasa berkeliaran kemana-mana Tidak masuk perguruan dan juga tidak beraliran Aku datang ke sini karena ingin melihat ramai-ramai Pertemuan sekarang ini hanya dihadiri oleh orang-orang Goga Tiampi dengan Tiao Yang Sinkau Orang luar tidak boleh ikut mengacau di sini, kau lekas pergi saja dari sini, kata Hiang Bun Tian Ucapannya ini boleh dikata sangat halus mengingat kedatangan Put Kei bersama orang-orang Heng San Pei Sedikit banyak tentu ada hubungan baik di antara mereka, maka Hiang Bun Tian tidak ingin membuat malu padanya Tak terduga Put Kei lantas menjawab, Ho Asan ini bukan milik Mokau kalian, aku ingin datang ke sini Peduli apa dengan kalian, kecuali orang-orang Heng San Pei, tiada seorang yang berhak mengusir aku Istilah Mokau merupakan kata pantangan bagi Tiao Yang Sinkau Orang dunia perselatan umumnya hanya di belakang saja berani mengucapkan kata Mokau Kalau berhadapan tiada seorang pun yang berani mengucapkan istilah itu kecuali pihak yang tegas-tegas sudah bermusuhan Dasar Watak Put Kei Ho Asyo memang tidak kenal apa artinya pantangan, apa yang dia pikir, itulah yang dia ucapkan Apalagi ia menjadi mendongkol ketika Hiang Bun Tian mengusirnya, tanpa pikir ia terus membantah tanpa menghiraukan siapa lawan, sedikitpun ia tidak gentar Dengan menahan gusar Hiang Bun Tian berpaling kepada Leng Ho U Tiong dan bertanya Leng Ho U Hian Tei, siapakah Ho Asyo Gila ini, ada hubungan apa dengan Pei Kalian Leng Ho U Tiong sendiri sedang merasakan kesakitan perutnya yang seperti disayat-sayat Dengan suara terputus-putus ia menjawab, Put Kei Put Kei Tai Su ini, dalam pada itu Yei Em In Go Heng juga sangat keusar ketika mendengar Put Kei berani menyebut Mokau Ia khawatir Leng Ho U Tiong akan mengatakan Ho Asyo Gede itu ada hubungan baik dengan Hing San Pei Jika demikian halnya tentu sukar untuk membunuhnya, maka sebelum Leng Ho U Tiong selesai menjawab, segera ia membentak Binasakan saja Ho Asyo Gila itu sering tak delapan orang tua berseragam kuning menghiakan, sekaligus mereka menubruk maju dan mengerubuti Put Kei Hi, kalian hendak men keroyok ya Put Kei berkauk-kauk sambil menghadapi kedelapan lawannya Tidak malu maki si nenek, istri Put Kei alias ibu Gilim Segera ia pun melompat maju menggabungkan diri dengan Put Kei, dengan punggung menempel punggung mereka layani seorang musuh Kedelapan tiang lu itu adalah jago kelas satu di dalam tiaw yang sintau, ilmu silat mereka tidak di bawah Put Kei dan si nenek Dengan delapan lawan dua, hanya beberapa kali gebrak saja mereka sudah berada di atas angin Melihat itu, Dian Pekong tak bisa tinggal diam, segera ia lolos goloknya dan ikut menerjang ke dalam kalangan pertempuran Begitu pula Gilim, segera ia pun membantu ayah ibunya Tapi ilmu silat mereka berdua masih jauh di bawah musuh-musuhnya, dua di antara kedelapan tiang lu itu memisahkan diri untuk melayani mereka Dengan ilmu goloknya yang cepat masih mendingan bagi Dian Pekong, tapi Gilim menjadi kewalahan menghadapi serangan lawan yang gencar Dan, nanti dulu seru lengho utiong sambil memegang perutnya yang kesakitan, sebelah tangan lantas melolos pedang pula Begitu pedangnya bergerak, sekaligus delapan gerakan dilontarkan, kontan kedelapan tiang lu itu dipaksa mundur Gerak ilmu pedang toko kiyokiam yang lihai itu selalu mengarah tempat mematikan di tubuh lawan Betapapun kedelapan tiang lu itu tidak sanggup menangkisnya sehingga terpaksa melompat mundur Sambil setengah berjongkok, dengan suara terputus-putus lengho utiong berkata kepada Y.I.M. Ing. Goheng, Y.I.M. Y.I.M. Kaucu, sudilah memandang diriku dan membiarkan mereka, saking menahan sakit perutnya, kata pergi tidak sanggup diucapkannya lagi Melihat keadaannya, Y.I.M. Ing. Goheng tahu macam-macam hawa murni dalam tubuh pemuda itu telah bergolak lagi Ia tahu pemuda itu adalah pemuda idam-idaman putrinya, tidak mendapatkan lengho utiong pasti putrinya tidak mau menikah Dirinya sebenarnya juga sayang dan suka kepada pemuda cakap dan berbakat ini Apalagi dirinya tidak punya anak laki-laki, kelak malah diharapkan lengho utiong akan mewariskan kedudukan kaucu darinya Karena itu, ia lantas mengangguk dan berkata, baiklah, karena lengho utiong yang memintakan ampun bagi kalian Biarlah aku memberi kelonggaran, segera yang bun tian melompat maju, kedua tangan bekerja cepat Berturut-turut ia tutuk hiat supot kei hoesho dan istrinya serta diang perkong dan giling berempat Betapa cepat ker dia bergerak boleh dikata luar biasa dan sukar dibayangkan Meski gerak tubuh si nenek biasanya maha cepat Toh juga tidak dapat meloloskan diri dari tutukan hiang buntian itu Semula lengho utiong terkejut dan berseru, hiang Hiang, jangan khawatir, cepat hiang buntian menjawabnya dengan tertawa Kaucu sudah menyatakan memberi ampun kepada mereka, lalu ia berpaling kepada anak buahnya dan berseru Maju sini delapan orang serentak delapan orang lelaki berseragam hijau mengiakan dan maju ke depan menunggu perintah lebih lanjut Empat lelaki dan empat perempuan kata hiang buntian Empat orang diantaranya segera mengundurkan diri dan empat orang anggota perempuan menggantikan maju ke depan Keempat orang ini bicara tidak pantas, dosa mereka seharusnya dihukum mati, kata hiang buntian Tapi maha kaucu cukup bijaksana dan bermurah hati, mengingat permintaan lenghou chiang bun Mereka tidak diberi hukuman Maka gendong saja mereka ke bawah gunung, lepaskan hiatsu mereka dan bebaskan di sana Kedelapan orang itu mengiakan samlil memberi hormat Hiang buntian lantas menambahkan dengan suara tertahan Mereka adalah sobat baik lenghou chiang bun, jangan berbuat kasar kepada mereka Kembali kedelapan orang itu mengiakan Dua orang menggotong seorang segera mereka membawa pergi put kai berempat Melihat put kai berempat terhindari dari kematian, lenghou tiong dan inging merasa lega Segera lenghou tiong mengucapkan terima kasih, saking sakit perutnya ia terjongkok di tempatnya dan tidak sanggup berdiri Matelumlah, dalam sekejap saja ia telah melontarkan toko kiukiam yang hebat itu Tenaganya menjadi banyak terbuang sehingga rasa sakit perutnya bertambah hebat Diam-diam hiang buntian merasa khawatir, tapi lahirnya dia tidak menunjukkan sesuatu tanda apa-apa Katanya dengan tertawa, apakah lenghou hiante merasa kurang enak badan Dan sejak lenghou tiong membantunya menempur berbagai kesatria dari kengou daulu itu Dia telah mengikat persaudaraan dengan pemuda itu Meski kedua orang jarang berkumpul, namun hubungan mereka tetap abadi Segera ia pegang tangan lenghou tiong dan memayangnya duduk di atas kursi tadi Diam-diam ia mengerahkan tenaga murni sendiri untuk membantu lenghou tiong menolak pergolakan hawa murni di dalam tubuh Padahal lenghou tiong memiliki ilmu gipsing tai hoat Dengan perbuatan hiang buntian itu sama artinya membiarkan tenaga murninya disejot Maka cepat lenghou tiong mengebaskan tangan hiang buntian dari berkata Jangan hiang to aku Aku, aku sudah sembuh dalam pada itu Y.I.M. Inggo Heng sedang tanya anak buahnya Di antara ngkau gak tiam pei hanya hingsan pei saja yang hadir dalam pertemuan ini Anggota-anggota keempat pei yang lain ternyata berani membangkang dan tidak hadir Maka kita tak bisa sungkan-sungkan lagi kepada mereka Pada saat itulah, tiba-tiba seorang tua berseragam kuning berlari ke atas puncak situ Setiba di depan telapak tangan batu raksasa itu Ia lantas menyembah dan melapor Lapor maha kau cu Di dalam gua Sukokih diketemukan beberapa ratus mayat Di antaranya terdapat ketua Ko Sanpei, Cho Leng Tan, ketua Heng Sanpei, Bok Tai Sian Sing Selain itu banyak pula jago-jago Ko Sanpei, Heng Sanpei, dan Tai Sanpei Tampaknya mereka mati karena saling membunuh Oh, Bok Tai Sian Sing dari Heng Sanpei juga mati di sana Tidak salah lihat kata Y.I.M. Inggo Heng Hamba memeriksa sendiri, pasti tidak salah lihat Jawab Tiang Lo itu Malahan Giyok Seng Chu, Giyok Tsiong Chu dan jago-jago Tai Sanpei yang lain juga terdapat Di antara mayat-mayat itu Y.I.M. Inggo Heng merasa kurang senang Katanya, bagaimana bisa terjadi begitu? Bahkan di luar gua itu ditemukan pula sesosok mayat Tiang Lo itu menambahkan Mayat siapa? Tanya Y.I.M. Inggo Heng dengan cepat Setelah hamba periksa dengan teliti Akhirnya dapat diketahui dengan pasti mayat itu adalah ketua Hoa Sampai Yaitu Gak Putkun, Gak Sian Sing Yang baru-baru ini memenangkan kedudukan ketua Ngo Gak Tiang Pei itu Agaknya Tiang Lo itu mengetahui Kelak Leng Ho Utiong akan menduduki tempat penting di dalam agama sendiri Sedangkan Gak Putkun adalah gurunya Maka di waktu menyebut Gak Putkun dia tidak berani pakai kata-kata kasar Sama halnya dengan kedelapan Tiang Lo tadi Selain ilmu pedang Leng Ho Utiong memang hebat Tapi sebenarnya juga disebabkan para Tiang Lo itu merasa sungkan melawannya Kalau tidak, dengan kepandaian kedelapan Tiang Lo yang lihai itu Tidak mungkin terdesak mundur hanya oleh sekali gebrak saja dari Leng Ho Utiong Begitulah ia ia mengkau yang menjadi lesu dan seakan-akan kehilangan sesuatu Demi mendengar Gak Putkun sudah mati Ia coba tanya lagi, kiranya dia Siapakah yang membunuh di Ati Yang Lo tadi menjawab Ketika hamba memeriksa keadaan gua Sukokah tadi Kemudian mendengar di gua belakang itu adalah suara orang bertempur Segera hamba melihatnya ke sana Ternyata ada serombongan anak murid Hoa Sanpei sedang bertempur mati-matian dengan sekawanan Tojin dari Tai Sanpei Dari Caci Maki kedua pihak itu terdengar masing-masing pihak menuduh pihak lain membunuh guru pihak sendiri Kedua pihak bertempur dengan sengit dan sama-sama jatuh korban tidak sedikit Akhirnya mereka hampir mati semua, sisanya tinggal beberapa orang saja Lalu hamba tawan, kini mereka menunggu di bawah puncak untuk menantikan keputusan kau cu Jadi Gak Putkun dibunuh oleh pihak Tai Sanpei kata Y.I.M. Hing Goheng Di dalam Tai Sanpei mana ada jago selie itu yang mampu membunuh Gak Putkun tiba-tiba di antara anak murid Hing Sanpei Seorang berseru, tidak Gak Putkun dibunuh oleh seorang sumoai dari Hing Sanpei kami Pembicara ini ternyata Gijing adanya Siapa sumoai mu itu tanya Y.I.M. Hing Goheng Dia tidak berada di sini lagi, sahut Gijing Gak Putkun telah membuat celaka Chiang Bun Jin, guru, dan susok kami Setiap anak murid Hing Sanpei kami membencinya sampai tulang sum-sum Syukurlah, berkat lindungan Buddha, melalui tangan seorang sumoai kami hari ini Yang keladi daripada segala kejahatan itu telah dapat dibinasakan sehingga terbalaslah sakit hati kami Oh, kiranya begitu kata Y.I.M. Hing Goheng Ya, boleh dikata dosa tak berampun, utang harus bayar, nada ucapannya ternyata sangat hambar dan kecewa Hiang Bun Tian dan para Tiang Lo sejawatnya juga saling pandang dengan perasaan kurang gembira Maklum, kedatangan pihak Tiao Yang Sin Kau kehoasan kali ini Sebelumnya memang telah direncanakan dengan sangat rapi Semua jago-jago terkemuka dalam agama beserta anak buahnya Serta organisasi dari berbagai tempat yang di bawahnya dikerahkan seluruhnya Tujuannya sekaligus N.G.G.T.I.M.P.I. harus ditaklukan Seumpama N.G.G.T.I.M.P.I. tidak mau menyerah dan berani melawan Maka mereka harus ditumpas dan dimusnahkan oleh pihak Tiao Yang Sin Kau Dengan begitu Y.I.M.G.Heng dan agama yang dipimpinnya akan termaskur dan menggetarkan dunia Habis itu akan ditumpas pula si Yau Ling P.I.M.P.I.M.P.I.M.P.I.M.P.I.M.P.I.M.P.I.M.M.P.I.M.K.I.M.P.I.M.P.I.M.P.I.M.P.I.M.P Ikat Entah Kang Ou untuk selamanya, dasar yang kuat itu dengan demikian akan terpupuk di puncak Tiau Yang Hong di atas Hoang San ini. Siapa duga tiga tokoh-tokoh terkemukang ke Gak Pei seperti Chow Leng Tan, Gak Put Kun, Bok Tai Sian Sing, serta tokoh-tokoh inti dari Tai San Pei kini ternyata sudah mati semua dengan saling membunuh, malahan anak murid keempat Pei itu kini hanya bersisa sedikit pula. Hal ini berarti rencana rapi yang telah diatur oleh YM Ngkou Heng akhirnya menemukan kegagalan. Karena itulah, makin dipikir makin gusarlah YM Ngkou Heng, mendadak ia berteriak, coba giring ke sini semua itu kawanan anjing Ngkou Gak Tiampai yang belum mampus itu Tiang Lo yang melapor tadi cepat mengiakan, lalu berlari-lari ke bawah puncak untuk menyampaikan perintah Seng Kau Chu. Sementara itu pergolakan perut Leng Ho U Tiong yang menyiksa tadi sudah mulai meredah. Ketika mendengar YM Ngkou Heng berteriak agar kawanan anjing Ngkou Gak Pei yang belum mampus itu supaya digiring ke sini, meski maksud YM Ngkou Heng bukan hendak memakinya, tapi apapun juga Hingsan Pei termaksud di dalam Ngkou Gak Pei, dengan sendirinya ia merasa tidak enak oleh kata-kata itu.